Nah Alhamdulillah ya kita udah sampai di Masjid Nabawi Masjid yang imam pertamanya adalah Rasulullah SAW Masjid yang kita sholat disini lebih utama seribu kali dibandingkan masjid lainnya Masjid yang makmum-makmumnya adalah para sahabat Masjid yang merupakan sumber ilmu, sumber peradaban Masya Allah Ini suasana Masjid Nabawi ya teman-teman ya Ini cukup ramai karena persiapan untuk sholat Jumat Jadi mungkin kemungkinan kita akan dapat di bagian atap gitu ya Karena bagian dalamnya sudah penuh Masya Allah Nah ini sekarang kita menuju ke atap di Masjid Nabawi Nah ini bagian dalam masjidnya udah sangat penuh ya teman-teman tuh ya bisa dilihat tuh Ada puluhan ribu atau banyak banget ini Masya Allah ya Udah standby di dalam Nah karena di bagian dalam ini penuh kita diarahkan untuk menuju bagian atap Nah ini kita naik eskalator Masya Allah Nah setelah sampai kita minum di pong zam zam ya teman-teman Jadi di setiap masjid ini ada tempat untuk kita minum air zam zam Alhamdulillah tadi kita dapat sholat Jumat di bagian atap masjid Jadi kalau bagian bawah itu udah penuh kita semua akan diarahkan ke bagian atap masjid Nabawi Dan wajibnya di bagian atap masjid Nabawi ini kita juga dapat zam zam ya teman-teman Itu mobil zam zamnya tuh Jadi kita di setiap tunjukkan itu bisa minum zam zam juga Nah itu disini bagian menaranya walaupun ini langsung berhadapan pengambil nabi kita Lantainya ini gak panas gitu ya Lantainya gak panas Jadi berbeda dengan keramik biasa Dan ini juga udah dipasang penutup Sehingga kita sholat kondisinya nyaman Insya Allah Disitu juga terdapat Al-Quran Kemudian disini ada pengambilan zam zam Nah Alhamdulillah ya kita udah sampai di masjid Nabawi Masjid yang imam pertamanya adalah Rasulullah SAW Masjid yang kita sholat disini lebih utama seribu kali dibandingkan masjid lainnya Masjid yang makmum-makmumnya adalah para sahabat Masjid yang merupakan sumber ilmu Sumber peradaban Masya Allah Ini suasana masjid Nabawi ya teman-teman ya Ini cukup ramai karena persiapan untuk sholat jumat Jadi mungkin kita akan dapat di bagian atap gitu ya Karena bagian dalamnya sudah penuh Masya Allah Tuh ya Bismillah Nah ini sekarang kita menuju ke atap di masjid Nabawi Nah ini bagian dalam masjidnya Udah sangat penuh ya teman-teman Tuh ya bisa dilihat tuh Ada puluhan ribu atau banyak banget ini Masya Allah ya Udah standby di dalam Nah karena di bagian dalam ini penuh Kita diarahkan untuk menuju bagian atap Nah ini kita naik eskalator Insya Allah Nah setelah sampai kita minum di tong zamzam ya teman-teman Jadi di setiap semasa itu ada tempat untuk kita minum air zamzam Insya Allah Alhamdulillah tadi kita dapat sholat jumat di bagian atap masjid Jadi kalau bagian bawah itu udah penuh Kita semua akan diarahkan ke bagian atap masjid Nabawi Dan ajibnya di bagian atap masjid Nabawi kita juga dapat zamzam ya teman-teman Itu mobil zamzamnya tuh Nanti kita di setiap ujukan itu bisa minum zamzam juga Nah itu disini bagian menaranya Walaupun ini langsung berhadapan dengan matahari Tapi kita lantainya ini gak panas gitu ya Lantainya gak panas Jadi beda dengan kerabik biasa Dan ini juga udah dipasang penutup Sehingga kita sholat kondisinya nyaman Insya Allah Disitu juga terdapat Al-Quran Kemudian disini ada pengambilan zamzam Nah ini sekarang kita menuju ke atap di masjid Nabawi Nah ini bagian dalam masjidnya Udah sangat penuh ya teman-teman tuh ya bisa dilihat Ada puluhan ribu atau banyak banget nih Insya Allah ya Udah standby di dalam Nah karena di bagian dalam ini penuh Kita diarahkan untuk menuju bagian atap Nah ini kita naik eskalator Insya Allah Nah setelah sampai kita minum di tong zamzam ya teman-teman Jadi setiap semester itu ada tempat untuk kita minum air zamzam Insya Allah Alhamdulillah tadi kita dapat sholat Jumat di bagian atap masjid Jadi kalau bagian bawah itu udah penuh Kita semua akan diarahkan ke bagian atap masjid Nabawi Dan hajibnya di bagian atap masjid Nabawi ini Kita juga dapat zamzam ya teman-teman Nah itu mobil zamzamnya tuh Nanti kita diam setiap ujukan itu bisa minum zamzam juga Nah itu disini bagian menaranya Walaupun ini langsung berhadapan dengan Mata Hari Tapi kita lantainya ini gak panas gitu ya Lantainya gak panas Jadi beda dengan keramik biasa Dan ini juga udah dipasang penutup Sehingga ketika kita sholat Kondisinya nyaman Insya Allah Disitu juga terdapat Al-Quran Kemudian disini ada pengambilan zamzam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!